bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali teman-teman di channel pantaswito channel pendidikan pembentangan dan alam sekitar teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini ya jadi kalau ada 3 dikurang negatif 2 ini kan kalau di sekolah biasanya kita diajarkan apa itu? nah kalau misalkan ada pengurangan begini bertemu dengan bilangan negatif ini biasanya akan berubah tanda jadi apa? jadi positif atau kalau dituliskan jadi artinya seperti ini berarti jadi 3 tambah 2 nah ini pasti teman-teman sudah tahu ya hasilnya 5 kok bisa dikurang terus bertemu negatif itu jadi positif seperti ini ini yang akan kita buktikan bagaimana pembuktiannya? coba kita lihat harus ada kesepakatan seperti ini kalau bilangan positif, tanda positif seperti ini itu berarti kalau ditambah itu berarti dia ya maju ke depan nah tapi kalau ada operasi pengurangan pengurangan seperti ini dikurang itu artinya dia mundur kalau mundur pasti ke belakang ya ini yang harus kita sepakati dulu nih jadi kan kalau garis bilangan seperti ini ya yang di sebelah kanan 0 ini berarti dia positif ke sebelah kiri dia negatif nah kalau misalkan ada angka 0 disini ini artinya kita menggunakan alat peraga kita buktikan ini orang orang ini akan menghadap ke depan kalau di posisi 0 nah tetapi kalau nanti dia bergerak ke arah positif dia akan menghadap ke sana berjalan ke kanan kalau negatif berjalan ke sebelah kiri atau bisa menggunakan anak panah seperti ini ini kalau positif berarti ke sana ya kalau negatif dia ke arah sana kita akan coba buktikan nah ini pertama kan ada angka 3 ya angka 3 berarti karena ini positif berarti orangnya ini akan menghadap ke arah sebelah kanan ya kita arahkan ke sebelah kanan dia mengarah sebelah kanan seperti ini dia akan bergerak bergerak dari mana? dari titik 0 ini dia akan menuju ke angka 3 berarti 3 disini ya nah dengan kata lain orangnya ini akan dia akan melangkah tepat di angka 3 sini atau dengan kata lain kalau kita tuliskan dengan anak panah anak panahnya menghadap ke sana sebelah kanan karena dia tiga nya ini positif nah terus disini tadi dikurang ya kalau dikurang dikurang berapa? negatif 2 ya negatif 2 itu artinya disini berarti orangnya ini tadi karena dia berupa negatif dia akan menghadap ke mana tadi? ke beliau negatif ya jadi ini si orang ini tadi yang jalan alat beragai ini kita ubah ramah menghadapnya jadi menghadapnya adalah ke sebelah kiri sudah kita ubah ini ya jadi ke sebelah kiri cuman disini nah berarti dia kemana? harusnya kalau negatif kan jalannya ke sana ke sebelah kiri ya tapi disini ada pengurangan kalau pengurangan itu berarti dia bergeraknya tadi maju apa mundur di depan? iya kalau penjelasan di depan tadi kalau pengurangan itu bergeraknya adalah mundur ya mundur jadi kalau demikian dia akan mundur berapa langkah? dua langkah ini nah jadi jalannya dia akan mundur berarti ke angka berapa? ke angka lima ini nah akan berhenti disini sehingga kalau dibuat suatu garis bilangan orangnya akan menghadap sana ya berarti kan arahnya seperti ini menghadapnya ke sebelah sana makanya anak panahnya menghadap ke sebelah kiri ya terus disini memundur tadi sampai di angka lima ini di angka lima ini sebenarnya ini adalah hasil ya dari tiga dikurang negatif dua yang hasilnya adalah lima disini nah disinilah hafal mulanya kenapa? tiga kalau dikurang negatif dua itu artinya ditambah ditambah dua makanya ketemu lima ini tadi ya baik ini pembuktiannya seperti ini ya nah mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu gambaran kalau kita menjelaskan kenapa ini berubah tanda jadi positif karena ini tadi demikian tutorial kali ini mohon maaf bila ada kesalahan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati